Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru Yaitu informasi tentang mod kodename dari Men's Gaming dan Pak Farid Madiawan Serta Mas Angga Saputra Ini adalah mod rombakan dari XHD menjadi Jetboost 3 SRD Dengan mesin Scania K360 Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, langsung saja kita akan mereview dari modnya dulu ya Setelah itu kita mereview untuk liverynya Dan untuk modnya seperti ini ya penampakannya Keren sekali untuk modnya Dan ini tentunya sudah saya custom di beberapa ACC ya Seperti di weldoff, bun, sama pemasangan winglet, dan strobo Ini sudah saya sesuaikan di garasi ya Dan kita cek untuk apa saja sih perubahan dari mod kodename ini Ya untuk perubahannya yang terlihat disini adalah Ketika kita menyalakan lampu semacam strobo ini ada strobonya ya Keren sekali Dan untuk lampunya seperti ini ya Ini bahkan rapi serta detail Apalagi untuk sentnya ini bisa ngalir ya Untuk yang depan Dan untuk sampingnya seperti ini Untuk sampingnya Lalu kita cek untuk belakangnya Untuk dari belakang disini sudah ada strobo ya Strobonya ini di grill bagian mesin Dan ini sudah RGB ya RGB dan sudah bisa bergerak dengan keren untuk strobonya Dan untuk lampu sen belakang ini bisa ngalir Tetapi agak patah-patah ya Nah untuk lampu sen belakangnya seperti ini Lalu untuk bukaan pintunya Untuk bukaan pintunya seperti ini ya Dan untuk interiornya seperti ini Keren sekali ya Untuk interiornya Dan yang lebih saya suka dari bus ori adalah Ketika kita menekan rem Itu remnya bisa menyala terus ya Jadi seperti ini Kita Nah Ini untuk Remnya menyala Jadi kita tidak perlu menekan pedal rem Jadi pas kita lagi berhenti di lampu merah Atau dimana itu Bisa menyalakan lampu ini Dan untuk wipernya Ini yang menyala hanya satu ya Yang di bawah saja Yang di atas ini Tidak nyala Tapi tidak masalah Kalau di aslinya memang Wiper di bagian atas itu Jarang dinyalakan ya Untuk wipernya Lalu untuk kelebihan yang berikutnya Ini Spionnya Untuk spionnya disini Keren banget Untuk pandangannya itu Pas Andai nanti Suatu saat Di mod itu Spionnya dibentuk seperti ini Keren sekali Dan untuk bukaan pintunya Disini sudah keren Sudah menggunakan pintu slide Dan mungkin itu saja ya Perubahan dari modnya Sekarang kita akan mereview tentang liverynya ini Livery dari pesona indah Armada keempat Untuk dari depan Dari atasnya ini Ada Z3 Voyager Di bawahnya itu ada Pariwisata Lalu di bawahnya lagi Ada jelukannya Yaitu rider Selalu siap sedia ya Dan untuk di topinya Disini ada Eling Marang Gusti Seperti biasa ya Dan disini ada Tambahan Strobo Strobo nya Sudah otomatis ya Jadi kita tidak perlu Memakai Lampu sen Untuk menyalakan strobo nya Dan untuk Yang di bawahnya strobo itu Ada tulisan Pesona indah Dan ada Plat nomor juga Dan ini sudah Dilengkapi dengan Winglet ya Lalu kita bergeser ke Samping Untuk sampai Bagian kiri Ini ada PE04 B-save Karena ini adalah Armageddon ke Empat Lalu Disampingnya Ini ada Tulisan New Super Hydeck 3 Plus Lalu Tak lupa ada Tulisan Pesona indah Yang berwarna Hitam Lanjut ke Kacanya Di tengah itu ada Premium Coach Air Suspension Lalu ada Tulisan Pariwisata Pramukarepos Tarabus Fasilitas Serta Madin Kampung Meselat Dan disini Untuk PT PT Pesona Indah Sejahtera Dan untuk Belakangnya Ini Cukup Sedikit Berbeda Dari Armada Yang Sebelumnya Itu Ini Kalau yang Atas ini Standar Z-Bus 3 Wiker Sama Pariwisata Lalu Disini Ada tulisan Salawat Ini Saya Ambil Dari Vector Salah satu Di youtube Nanti Saya Sertakan Kreditnya Di Deskripsi Ini Salawat Dari Bus STJ Dan Di bawahnya Itu ada Safety Is or Priority Seperti Biasa Lalu Di bawahnya Lagi Ini Ada Tambah Hati Hati Karena Keluarga Yang Sedang Menunggu Di rumah Itu Untuk Tambahnya Seperti Itu Lalu Ada Tulisan Pesona Indah Lalu Ada Nomor Reservasinya Dan Disini Plat nomernya Tertutup Dengan Anu Ya Paralon Paralon Penghias Atau Apa Ini Studebar Ya Kalau Nggak Salah Tapi Studebar Itu Yang Di bawah Ini Mungkin Studebar Tambahan Dan Untuk Capetnya Tulisannya Stude Jack Selimut Malam Keren Untuk Livery Polos Ini Nanti Akan Ada Password Jadi Tonton Terus Video Ini Sampai Akhir Untuk Bus Ini Untuk Kecepatannya Itu Cukup Kenceng Ya Saya Tadi Mencoba Untuk Mabar Itu Kecepatannya Itu Kenceng Banget Kalau Di Boost SHD Orimaleo Kan Itu Kecepatannya Kurang Tetapi Ini Lumayan Kenceng Untuk Kecepatannya Dan Untuk Remnya Itu Lumayan Pakam Untuk Remnya Jadi Kalian Kalau Sudah Terlanjur Kenceng Enggak Perlu Khawatir Kalau Nabrek Karena Remnya Ini Pakam Sekali Dan Bagi Kalian Yang Belum Mempunyai Mode Code Name Ini Atau Pengen Dibuatkan Mode OBB Bisa Comment Di bawah Nanti Saya Bikinkan Untuk Mode OBB Bagi Kalian Yang Belum Bisa Memasang Code Name Dan Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Menyalakan Lonceng Notifikasinya Agar Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Saya Oke Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Dalam Kesempatan Kali Ini Bila Ada Kekurangan Atau Salah Kata Saya Mohon Maaf Saya Fah Reset Tian Channel Salam Buset Mania H 這 Tchau 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 Terima kasih.